Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa Bank Indonesia Jabar bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BOTASUPAL, Jawa Barat, memusnahkan 93.967 lembar uang palsu. Uang palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan dari Juli 2019 hingga Juli 2024 di wilayah BI Jabar, BI Cirebon, dan BI Tasik Malaya. Pada Juli 2019 hingga Juli 2024, Bank Indonesia Jabar bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BOTASUPAL, Jawa Barat, telah mendapat temuan 93.967 lembar uang palsu. Uang palsu atau upal tersebut terdiri dari pecahan Rp2.000 hingga Rp100.000 dengan berbagai tahun emisi. Menurut Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Ahri Sarwani, terbanyak ditemukan yaitu upal pecahan Rp100.000 dengan jumlah 51.158 lembar. Upal terbanyak ditemukan di kawasan Bandung Raya yaitu hampir 63.000 lembar. Upal tersebut umumnya ditemukan melalui perbankan selain dari masyarakat langsung dan temuan aparat hukum. Bersama BOTASUPAL, pihaknya pun memusnahkan upal tersebut. Kita berharap tindak di dana, pemangsoan uang yang merupakan tindak di dana khusus yang dikaitnya punya sebenarnya luar biasa namanya terhadap kondisi perekonomian kita, masyarakat, maupun terkait dengan kedaulatan pembangunan Indonesia terkait dengan penggunaan uangnya. Karena itu kami sangat apresiasi terhadap sinergi yang dilaksanakan Rp100.000 di Jawa Barat yang sangat baik. Dan di akhirnya saya juga sangat menghargai apresiasi dari peran masyarakat sendiri, termasuk perbankan dan Pijipur yang merupakan bagian dari mata rantai peredaran uang di Indonesia. Sehingga di ujungnya kita berharap bisa memutus mata rantai dari pemasukan uang yang ada di, terutama di Jawa Barat. Ahris pun menyatakan peredaran upal di Jawa Barat semakin berkurang. Pada tahun 2023 ditemukan 21.327 lembar, sedangkan tahun 2024 sampai September ditemukan 14.851 lembar atau turun 5%. Ia berharap tahun ini peredaran upal tak bertambah banyak meskipun saat ini merupakan tahun politik.